Indonesia dikenal dunia akan kekayaan sumber daya hutan, pesisir, dan laut yang mengandung keanekan agaman hayati yang bernilai strategis. Hutan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia yang mampu menyerap emisi karbon, tetapi juga kawasan perlindungan berbagai jenis tumbuhan obat-obatan dan pencegahan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Sementara kawasan Mingruf di pesisir Indonesia merupakan benceng pertahanan terbaik dari adanya abrasi dan menyediakan ruang untuk pemijahan udang, kepiting, dan jenis-jenis ikan tertentu. Serta, Laut Indonesia merupakan gudang penyediaan berbagai jenis ikan. Namun, seringkali sumber daya hutan, pesisir, dan laut kita hanya dipandang sebagai sumber ekonomi jangka pendek, sehingga terus mengalami eksploitasi yang berlebihan yang mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut. Situasi ini membutuhkan upaya yang serius dari semua level pemerintahan untuk mengatasi persoalan tersebut. Paradigma mengejar pendapatan ekonomi dalam jangka pendek dengan mengurah sumber daya alam dan mengorbankan kestabilan ekologi harus diubah ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah pentingnya pemerintah menyediakan skema insentif anggaran kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga hutan dan laut sesuai dengan kewenangannya. Saat ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup menginisiasi skema transfer anggaran nasional berbasis ekologi atau disebut TANI. TANI merupakan skema pemberian insentif anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas komitmen dan kinerjanya dalam melindungi hutan, laut, dan lingkungan hidup di wilayahnya. Konsep TANI mengusulkan skema transfer baru yang berbasis pada kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kompensasi untuk daerah yang kaya hutan dan laut sehingga dapat mendorong keadilan dan kompetisi antar daerah yang lebih baik. Dalam usulannya, masyarakat sipil mendorong penerapan TANI melalui mekanisme dana insentif daerah atau DID dan dana alokasi khusus atau DAK pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta bidang yang terkait, misalnya bidang kelautan dan pertanian. Melalui dana insentif daerah atau DID, TANI diusulkan dengan menambahkan skema insentif baru untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang saat ini masih terbatas pada insentif untuk pengelolaan persampahan. Sementara melalui dana alokasi khusus atau DAK, TANI diusulkan dengan cara mengintegrasikan dalam mekanisme pemberian DAK fisik lingkungan hidup dan kehutanan maupun DAK non-fisik, misalnya untuk meningkatkan kelembagaan KPH dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti perhutanan sosial. Selain melalui DID dan DAK, TANI diusulkan melalui skema dana pelindungan lingkungan atau DPL yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam suatu event di Jakarta pada awal Agustus 2019. Merespon penyampaian Menteri Keuangan, Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan konsep dana pelindungan lingkungan atau DPL melalui skema hibah daerah berdasarkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk hutan dan laut. Hibah DPL dikembangkan dengan menggunakan indikator kinerja dan kompensasi atas luas hutan dan laut yang dilindungi dalam wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Indikator kinerja TANI melalui DID, DAK LHK, dan DPL hibah daerah yang diusulkan bisa menggunakan indikator dari data yang tersedia di pemerintah, misalnya perubahan indeks kualitas lingkungan hidup, perubahan tutupan lahan dan pandang lamun, maupun indikator lainnya yang mudah diukur oleh pemerintah pusat seperti proporsi anggaran daerah untuk fungsi lingkungan hidup dan kebijakan daerah yang pro terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Dari hasil asesmen atas indikator kinerja setiap daerah, kemudian akan dihasilkan indeks kinerja TANI per daerah yang nantinya menjadi dasar perhitungan atau penentuan daerah yang layak diusulkan menerima dana dari mekanisme DID, DAK, ataupun DPL hibah daerah serta besarannya. Dana TANI yang ditransfer ke daerah nantinya bisa bersifat spesifik grant atau block grant mengikuti jenis transfernya. Dorongan konsep TANI ini sebagai pelengkap skema sebelumnya yang telah diadopsi oleh pemerintah provinsi melalui transfer anggaran provinsi berbasis ekologi atau yang disebut dengan TAPE di Kalimantan Utara dan transfer anggaran ke Kabupaten berbasis ekologi atau TAPE yang sudah diterapkan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Nunukan. Penerapan TANI sangat memungkinkan, baik dari sisi regulasi maupun alokasi anggarannya. Hanya saja dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk menerapkan konsep ini khususnya KLHK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait lainnya, serta DPR yang mampu mendorong reformasi tata kelola lingkungan hidup di Indonesia yang lebih baik. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup siap untuk berdiskusi dengan pemerintah dan DPR untuk mewujudkan gagasan ini sebagai salah satu upaya untuk melindungi hutan, laut, dan lingkungan hidup di Indonesia yang lebih baik. Bravo Hutan dan Laut Indonesia! Terima kasih telah menonton!